Untuk saat ini memang rumor-rumor tentang kedatangan Gia ke Klub Pro Riga Indonesia yakni Jakarta Pertamina Enduro Tampaknya bukan lagi sebuah rumor bualan semata Akan tetapi tampaknya pihak dari Jakarta Pertamina Enduro pun tak main-main untuk mendatangkan Gia tersebut Ya dimana semuanya pun telah terbukti saat ini Dimana Gia sudah mendarat di Indonesia untuk segera diperkenalkan sebagai rekrutan terbaru dari Jakarta Pertamina Enduro itu di depan publik Memang sebelumnya melihat kedatangan Gia ke Indonesia itu memang sangatlah tak disangka-sangka sekali Gia alih-alih Mega dirinya berpindah ke Liga Voli lain yang lebih bergensi atau bertahan di klub-klub Voli Korea Akan tetapi keputusan dari Gia sangatlah mengejutkan sekali Dimana dirinya pun langsung mengikuti jejak dari sahabatnya Mega Yang dimana Mega dirinya setelah berkarir di Filiq pun memang langsung pulang ke Indonesia Mega sudah seperti seorang adik perempuan buat saya Jika saya sedih atau stres Mega selalu membuat saya tersenyum di dalam atau di luar lapangan Dia ibarat sinar matahari yang membawa kegembiraan tidak hanya buat saya Tetapi bagi semua orang ucap Gia dikutip dari artikel CNN Indonesia yang berjudul Gia.2 Megawati selalu buat saya tersenyum Melihat kedatangan dari Gia itu sendiri Memang terlihat Gia sangat bahagia sekali saat pertama kali mendarat di Indonesia Entah bahagianya itu karena baru pertama kali bermain di klub Voli Indonesia Atau bahagianya itu karena Mega Namun yang jelas disini dalam beberapa waktu singkat Gia dirinya pun tentu akan segera melangsungkan training pertamanya bersama squad Jakarta Pertamina Enduro Nah melihat resminya Gia dan Mega untuk bermain di Proliga itu Beberapa penggawa Red Spark pun mungkin sedikit sedih melihat hal tersebut Sebab bukannya apa-apa Baik Gia maupun Mega itu pun memang menjadi dua sosok yang sangat sentral sekali di Red Spark musim ini Dan tentu melihat Mega dan Gia itu sudah resmi tak di Red Spark lagi Maka tentu beberapa pemain Red Spark itu cukup sedih terutama pelatih dari Red Spark Kohejin Saya berharap kami Red Spark bersama Mega Wati bisa melakukannya bersama musim depan juga Aku mengajukan penawan lagi untuk kontrak baru Mega tolong tetap bersama kami Terima kasih Kata Kohejin ditukin dari artikel CNN Indonesia yang berjudul Kohejin.2 Mega Wati tolong tetap bersama kami Saya pikir sejak kedatangan Mega dan Gia Tim kami menjadi lebih solid Mega adalah teman yang baik Dia banyak membantu kami musim ini Kami senang bisa memiliki Mega Kata Norhan dikutip dari artikel TV One News Sejak dulu saya banyak bicara Saya banyak bicara dengan Mega karena Mega terlalu banyak menyerang Dia pemain bagus dan bertahan sesekali Aku sering beritahu Mega kapan menyerang dan harus bertahan Dan saya berterima kasih karena dia Sudah bersikap baik pada tim Ujarli Soyong dikutip dari artikel TV One News yang berjudul Suara hati pemain senior Red Spark terungkap Tak disangka di belakang Mega Wati yang istri Belak-belakang bilang kedatangan Mega Ya melihat ucapan para penggawa Red Spark itu Mungkin disini tak hanya para orang-orang itu saja Yang merasa sedih ketika melihat Mega dan Gia Tak bermain di Red Spark dan sudah resmi di Indonesia Dimana tentu para pemain-pemain Red Spark yang lain Yang memang memiliki kedekatan tersendiri pada Mega dan Gia Seperti Om Eson, Park Heimin, Jung Hooyong Atau semua pemain Red Spark sekalipun Tentu sangat sedih melihat dua pemain andalnya itu Tak bermain lagi di Red Spark Ya jadi dapat disimpulkan dengan resminya Gia dan Mega Untuk menjadi rival di Proliga tampaknya Membuat para pemain Red Spark sedih sekaligus gembira Sebab baik Mega ataupun Gia tersebut Sudah seperti keluarga di Red Spark musim ini Sub indo by broth3rmax